Halo teman-teman, selamat datang kembali, tetap aja YouTube channel bagi sama Reysia Hari ini kita bakal mereview produk terbaru di Auto Project yang akan launch Sebentar lagi, yaitu modul OBD Auto Lock dan juga Unlock System buat mobil kalian Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang belum tahu nih, apa sih OBD Auto Lock dan juga Lock System ini? Ini adalah modul tambahan supaya mobil kalian bisa membuka dan juga menutup kunci pintu mobil kalian secara otomatis Dan ini penting banget, kenapa Reysia bilang penting? Sering banget nih sahabat-sahabat kalau misalnya berkendara, lupa yang namanya ngunci pintu mobil kalian Nah, ini berbahaya banget karena kalau misalnya kalian membawa anak kecil Nanti mobil kalian sudah jalan, terus tiba-tiba anak kalian itu memainkan gagang pintu mobil Terus tiba-tiba belum dikunci dan akhirnya bisa terbuka yang pastinya bisa resiko banget dan juga pastinya membahayakan banget Makanya kalian membutuhkan sistem OBD ini Nah, ini dia sahabat-sahabat produknya Ini adalah modul OBD Auto Unlock dan juga Lock buat mobil kalian Dan kebutuhan yang kali ini dikhususkan untuk mobil Innova Zenix dan juga buat mobil Foxy Tapi mungkin sahabat-sahabat juga udah tau nih ya, kalau misalnya Innova Zenix ini sebenarnya sudah memiliki fitur mengunci pintu mobil secara otomatis ketika sudah ada di kecepatan 20 km per hour Tapi Reysia mau ngasih tau kalau misalnya fiturnya itu nggak cuma ini aja Tapi masih banyak beberapa fitur yang lain Nanti kita bakal ngeliat apa aja sih fitur dari modul OBD Auto Lock dan juga Lock System ini Nah, Reysia mau ngasih liat kalau misalnya produknya itu sesimpel ini sahabat-sahabat Cuma satu piece aja Jadi ini tinggal diletakkan di bagian soket OBD yang sudah ada di mobil Innova Zenix dan juga Foxy-nya Nanti kita akan langsung praktekkan aja gimana cara menempelnya Dan langsung aja yuk kita ngeliat apa aja sih fitur OBD Auto Lock dan juga Lock System ini Let's go Nah, sekarang kita udah di dalam Innova Zenix-nya nih sahabat-sahabat Kebetulan kita akan pasangkan di mobil Innova Zenix yang tipe G Tapi kalian nggak perlu khawatir buat Innova Zenix ini bisa dipakaikan ke semua tipenya Yaitu mulai dari yang G, V dan juga sampai yang Q Nah, mungkin sahabat-sahabat bingung nih gimana sih peletakan si modul ini Nah, letaknya itu ada di bawah tuas bensin ya sahabat-sahabat Jadi ada dudukan soket di bawah sini dan ini tinggal dimasukin aja Nah, di fitur yang pertama nih sahabat-sahabat Ketika mesin sedang menyala ataupun mati Dan saat kalian membuka pintu mobil Lampu hazard mobil kalian akan langsung otomatis menyala Fitur yang kedua ketika tuas dipindahkan ke posisi R atau mundur Lampu hazard juga akan otomatis menyala Fitur selanjutnya adalah ketika tuas sedang ada di drive atau D Dan dipindahkan ke P atau parking Kunci pintu mobil kalian akan otomatis langsung terbuka Nah, selanjutnya sahabat-sahabat ketika sedang ada di mode parking Dan kalian ingin menurunkan penumpang Saat penumpang turun dan membuka pintu mobil Lampu hazard akan otomatis menyala Dan ketika sudah ditutup Dan kalian masuk ke mode drive lagi Nah, di kecepatan 20 km per hour Pintu mobil akan langsung terkunci otomatis juga Berikutnya di emergency case Jika kecepatan dari 100 km per hour mendadak turun ke 40 km per hour Lampu hazard akan menyala otomatis Dan juga kunci pintu mobil akan terbuka otomatis Modul ini juga bisa dipasangkan di mobil Foxy loh sahabat-sahabat Dan kebetulan kalau misalnya kalian pasang di mobil Foxy Akan menambahkan fitur ketika kalian masuk ke kecepatan 20 km per hour Kunci pintu mobil akan langsung terkunci otomatis Nah, itu dia sahabat-sahabat produk terbaru di Auto Project Yaitu OBD Auto Unlock dan juga Lock System Buat Innova Zenix dan juga Toyota Foxy Nah, buat kalian yang gak mau ketinggalan nih Update-update mengenai akses terbaru Auto Project Yang bisa kalian pasang di mobil kalian Makanya jangan lupa langsung follow semua social media kita Mulai dari Instagram, juga dari TikTok Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan mengenai produk-produk terbaru dari Auto Project pastinya Dan segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian And see you in the next video Auto Project, bikin mobil auto keren Bye-bye